Hi guys, welcome back to my channel, video kali ini aku buat dengan tampilan yang sangat mudah So if you want to know more about how I get this look, please keep on watching and don't go anywhere Jadi yang pertama, aku pakai primer dulu itu dari Maybelline Baby Skin yang warnanya pink dan aku balurkan ke seluruh wajahnya Kemudian untuk foundationnya, aku pakai dari L'Oreal Involible yang Promete, shade 1002 Dan aku total-totalin aja ke seluruh wajah, kemudian untuk mengaplikasikan keseluruhannya, itu aku pakai beauty sponge Aku pakai Maybelline Lip Color disini untuk melembabkan bagian bibir Untuk menutupi daerah dark eye, aku pakai concealer dari Pocalure yang nomor 01 ataupun yang lain Kemudian aku balurkan ke daerah bawah matanya aku itu menggunakan beauty sponge juga Kemudian aku menggunakan beauty treats disini untuk mengkontur bagian tulang pipi, kemudian bagian tulang rahang juga Supaya wajahnya aku itu kelihatan lebih tirus lagi Untuk bagian alis, aku pakai eyebrow pencil itu dari yang MAC Yang warnanya itu coklat ataupun yang warna brown Dan aku gambar ke alisnya, aku tuh mengikuti bentuk aslinya aja Untuk bagian eyeshadow, disini aku pakai palette dari LA Girl yang shade neon Warnanya bagus-bagus banget Dan untuk mengaplikasikannya, kalian bisa langsung lihat aja di tutorialnya aku ini Berdasarkan urutan warnanya, yang pertama biasanya aku pakai yang warna putih dulu sebagai base Kemudian yang kedua, disini aku pakai yang warna orange Dan aku balurkan ke seluruh kelopak matanya aku Kemudian aku ambil yang warnanya ungu Dan aku timpa warna orange-nya tadi itu, tapi dia lebih ke daerah crisp ataupun ke bagian atasnya Dan selanjutnya, bagian yang ketiga itu aku ambil yang warnanya kuning Dan itu aku aplikasikan benar-benar di daerah atasnya aja Supaya kelihatan tuh seperti ada gradasi warna di kelopak matanya aku Aku juga tidak lupa untuk nge-highlight itu bagian tulang alis Supaya alisnya aku tuh kelihatan lebih bagus lagi Dan eyeshadow yang tadi aku gunakan untuk bagian kelopak mata atas Aku aplikasikan juga warna-warna yang sama ke bagian bawah mata Supaya makeup matanya itu terlihat lebih seimbang ataupun lebih bagus Untuk maskaranya, disini aku pakai maskara dari Maybelline yang push up drama Cuman aku lupa untuk ngambil fotonya Dan aku aplikasikan ke bagian bawah blue mata aku Untuk bagian eyeliner, disini aku pakai warna hitam dari palette LA Girl-nya Dan langsung aja aku aplikasikan ke bagian matanya aku Untuk men-set semua makeup-makeup yang ada di wajahnya aku Aku pakai bedak tue cake dari Wardah yang nomor 01 Selanjutnya aku masuk ke blush on Disini aku pakai blush on dari Wardah Yang warnanya itu pink Dan aku aplikasikan menggunakan blush brush Selanjutnya aku juga men-shading bagian tulang pipi Supaya lebih berdimensi lagi makeup-nya aku Dan setelah itu aku juga men-shading Ataupun meniruskan bagian tulang hidung Supaya hidungnya aku tuh kelihatan lebih manjung lagi Untuk highlighternya disini aku pakai Dari yang Wet n Wild Illuminating Powder Dan aku aplikasikan aja ke bagian tulang hidung Kemudian bagian tulang pipi Dan ke bagian tulang jidatnya aku Sekarang aku masuk ke bagian lipstick Jadi aku pakai lip cream dari Wardah yang speechless Dan aku balurkan yang pertama ke bagian centernya aja Kemudian yang kedua disini aku balurkan Cream matte Wardah yang speechless tadi Ke seluruh bibirnya aku Jadi aku timpa aja Terakhir disini aku menambahkan Wardah Wonderside Yang dia itu seperti lip gloss Ada shiny-shiny-nya Dan aku aplikasikan aja ke seluruh bibirnya aku So hasilnya seperti ini So jadi seperti inilah makeup tutorial yang sudah aku create Semoga kalian suka dengan video ini Dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya Supaya semakin banyak yang tahu tentang video ini Terima kasih telah menonton guys Love you Mwah Jangan lupa subscribe, dan share ya